Musik Orang Jawa itu punya slogan Apa itu artinya? Para pembuat tempe itu harus mengerjakan dengan penuh konsentrasi Karena apa? Karena prosesnya itu proses fermentasi Sehingga memang tidak boleh terkontaminasi Alias dia harus bersih luar maupun dalam Tidak emosi, tidak sakit hati dan sebagainya Kisah tempe sudah dimulai abad ke-16 Kata tempe dan letoan Dalam bait-bait yang ditembangkan pesinden Tersurat dalam karya sasra Jawa Serat centini yang ditulis pada tahun 1814 Sampai tahun 1823 Sebagai buktinya Sudah sejak dahulu kala Nenek moyang kita itu kenal tempe Yang paling dapat saya jangkau Itu adalah membaca serat centini Jadi di situ itu dicantumkan Tempe itu berperan mulai dari makanan untuk keseharian Kemudian makanan untuk suguhan tamu Pada waktu tokoh yang diceritakan di situ Mas Cebolang bertamu ke rumah pangeran tembayat Di situ dikatakan di suguh ada tempe Kemudian juga disebut sambal letoan ya Nah itu sekarang namanya menjadi sambal tumpang Itu memang bumbunya itu ada tempe semangit Tempe yang sudah terfermentasi lanjut Manuskrip serat centini Mendeskripsikan kehidupan masyarakat Jawa Di sekitar Surakarta dan Yogyakarta Yang telah mengenal tempe Dan sajian letoan Yang terbuat dari tempe semangit Atau tempe bosok Sudah hadir dalam kehidupan masyarakat Jawa Lebih dari 400 tahun lalu Pada masa Mataram Dan nanti surokato-kartosuro Dan dengan karya-karya apa namanya Centini, Cakbolang Waktu sering pengirahan-pengirahan Sering bersuka berkelana ya Dari keluar masuk desa Itu rupanya menjadi satu kesenangan hobi ya Itu melihat desa-desa di sepanjang Ya Jawa itu ya ceritanya itu kan ya Setiap-setiap bulan sendiri kan itu perjalanan Para pengirahan itu Lalu menceritakan kehidupan tiap-tiap desa Nah itu memang menjadi satu cerminan Wakil zaman itu Waktu itu ya Dari abad 18, 19 Terutama itu Rupanya Sangat kental sekali itu Kehidupan di desa Lalu dikenal di lingkungan keraton Bahwa wawasan Wilayahnya yang luas Dan rakyatnya yang luas Dan beragam Beragam budaya Budaya pertanian Ini terutama yang dalam seracent ini itu Jadi dalam seracent ini juga dikatakan Tempe mentah Yang dimakan bersama berambang Di salah satu jilidnya Lalu istimewanya lagi Dalam seracent ini juga disebutkan Bahwa tempe itu juga untuk sumbangan Kalau ada pernikahan Itu ada masyarakat yang nyumbang tempe Jadi kado Atau pasumbang Atau Ya Pernyataan bersimpati dan mendukung Tempe merupakan warisan budaya Yang berakar dari tradisi masyarakat Jawa Yang dikaitkan dengan alam dan lingkungan Serta berbagai ritual Dan juga kegiatan masyarakat Kemudian Di dalam keraton Jogja Para abdi dalam keraton Jogja ini Sudah sejak Perjanjian Gianti ya 1755 Lebih lama Dari seracent ini Itu Ada yang disebut Paring dalam patedan Untuk para abdi dalam Yaitu hidangan Yang diberikan kepada para abdi dalam Apabila Keraton itu ada hajatan Itu pasti Nasi bungkus Yang mengandung tempe bacem Yang besarnya itu sebesar Telapak tangan saya itu Nah Ada laupau yang lain Tetapi tempe itu tidak ketinggalan Tempe bacem Bahkan menjadi makanan pelengkap Dalam sejumlah ritual adat Karena termasuk satu dari tujuh makanan Pendamping nasi tumpeng Warisan budaya masyarakat Jawa Tujuh lauk pendamping tumpeng itu Memiliki makna pitulungan Yang dapat diartikan Meminta pertolongan kepada yang maha kuasa Di upacara adat masyarakat Jawa lainnya Ada besengek tempe Dalam lauk pauk tumpeng megono Lalu Dia juga merupakan salah satu komponen Dalam suatu kegiatan ritual Yang memerlukan Sajen atau sesaji Nah itu Di situ tumpeng Itu ada yang kelengkapannya adalah Misalnya tumpeng megono Itu ada Besengek tempe Jadi memang tempe itu Sudah sejak lama sekali Berada di dalam kehidupan Masyarakat Indonesia Itu dalam sejarah perkembangannya Memang antara kraton dan Pedesaan itu interaktif ya Terutama apa yang disajikan Di dalam kraton Berasal dari Dari pedesaan Dari daerah agraris Nah itu Para kraton kan menerima Apa namanya sumbang sih Dari Rakyatnya Dari desa Itu desa-desa punya Desa jahat tertentu Punya tugas-tugas Untuk Menyampaikan Untuk menyerahkan Bahan baku Yang dimakan oleh Para Pekeran Para raja Dan keluarganya Dengan sendirinya Termasuk Ini tempe Yang berasal Dari desa Awalnya Nenek moyang Bangsa Indonesia Membuat tempe Dari bahan Kedelai hitam Yang dipungkus Dengan daun Pohon waru Secara alami Jamur risopus Terutama dari Jenis risopus Oligosporus Atau yang dikenal Sebagai jamur tempe Terdapat pada Daun pohon waru Jamur yang disebut Juga dengan Usar Atau laru inilah Yang membantu Proses fermentasi Atau peragian Untuk menghasilkan tempe Tempe juga menjadi Simbol kehidupan Yang harmonis Antar gender Dalam kehidupan Rumah tangga Masyarakat Jawa Karena pada umumnya Tempe diproduksi Dalam skala rumah tangga Yang melibatkan Peran dan kerjasama Satu keluarga Jadi sebetulnya Tempe itu simbol Dari kesederhanaan Simbol dari Kelestarian Keharmonisan Gotong royong Sepansa itu Warisan budaya tempe Diakini berawal Dari Jawa Bagian tengah Dan dengan cepat Menyebar ke seluruh Masyarakat Jawa Sejak abad ke-16 Persebarannya itu dulu Orang Jawa kan juga Menyebar ke seluruh Wilayah ya Termasuk ke Sumatera Dan sebagainya Palingbang Dulu Itu kan juga Sebagian dari Jawa itu ya Ada kerajaan-kerajaannya Dan sebagainya Dan lebih-lebih Justru nanti Ada transposasi Yang meningkat Di dalam Tidak hanya di jalan Tapi di lautan Dengan itu Kapal-kapal Antara wilayah Karena itu nanti Penyebarannya menjadi Meningkat juga Karena itu Tempe ikut Dumpelang ke sana Tahu-tahu Tempe-tempe Asalemung sekodele Nadianmung barang sepele Nanging nyoto Enak Rasani Selain tempe bacem Dan besengek tempe Ada pula varian tempe lain Seperti sambal goreng tempe Dan terik tempe Sebagai kudapan Ada tempe goreng Tempe kemul Dan tempe mendoan Dan untuk bumbu masakan Ada tempe semangit Dan tempe yang mengalami Fermentasi lanjut Terus Tempe itu Dalam kuliner Indonesia Setelah saya lihat Di seluruh pulau Jawa Itu ternyata Sekurang-kurangnya Diketemukan Ada 28 hidangan Yang memerlukan Bumbu Tempe Yang sudah Mengalami Fermentasi lanjut Kemudian Tempe itu Dapat dimasak Menjadi Aneka raga makanan Interaksi dan migrasi Masyarakat Jawa Ke kepulauan Nusantara Berperan dalam Transmisi warisan Budaya tempe Menyebar ke seluruh Nusantara Misalnya saja Dalam kehidupan Masyarakat Sunda Tempe dan tahu goreng Sudah menjadi set menu Makanan sehari-hari Sedangkan di Sumatera Barat Pada masyarakat Minangkabau Tempe beradaptasi Menjadi salah satu Bahan pangan Yang diolah Dalam beragam masakan Tempe merupakan makanan Yang sangat adaptif Dan sangat lokal spesifik Nah Untuk Dibuat Menjadi aneka macam Hidangan berkuah Wah Ada Mungkin Ya puluhan Tempe itu Dapat dimasak Apa saja Apakah bersama Daging Apakah bersama ayam Ataukah Bersama yang lain Lesat-lesat saja Sifat dari tempe Sendiri Sendiri itu kan Kalau dilihat Makanannya itu kan Bentuknya sederhana Dan modifikasinya Juga sederhana Dan dimodifikasi Juga mudah Luwes Mau dibuat apa saja Bisa Jadi saya kira itu Menjadikan Tempe Hidup sepanjang Sepanjang masa Mengikuti Perkembangan Dan mengikuti Apa namanya Konsumen Maunya Mau diapakan Mau dibuat Seperti apa Itu tempe Manut Dan sejatinya Tempe bahan bakunya Tak hanya kedelai Tanpa kedelai Warisan budaya tempe Akan tetap Bisa lestari Sebagai living heritage Indonesia kaya Akan bahan baku Selain kedelai Yang semuanya Bisa diolah Menjadi tempe Jadi banyak sekali Yang dapat dibuat Menjadi tempe Kedelai saja Ada kedelai kuning Ada kedelai hitam Kemudian Ada Koro bengok Atau Velvet bean Itu bisa dibuat tempe Kemudian Kacang koro Yang putih Itu juga bisa dibuat tempe Dan Anu sekali Gurih sekali Kemudian Parutan kelapa Itu juga bisa dibuat tempe Tempenya disebut Tempe bongkrek Di Banyumas Sering berbahaya Tetapi banyak juga Yang berhasil Kemudian Ada ampas tahu Yang dibuat Jadi tempe Namanya tempe gembus Akan sate gembus Sate gembus Kemudian ada Lamtoro Lamtoro Itu juga bisa dibuat Menjadi tempe Kemudian Gude Yang berwarna ungu Dan berbentuk segitiga Itu Juga bisa Dibuat Menjadi tempe Demikian juga Kacang hijau Dan kacang merah Itu juga bisa Kacang tolo Bisa dibuat Menjadi Tempe Tentu dengan cita Rahas-ahas Sesuai Yang terkandung Di dalam Bahan Yang dibuat Menjadi tempe Diaspora Masyarakat Jawa Dan Indonesia Di berbagai Penjuru dunia pun Telah sukses Melestarikan Serta Mentransmisikan Warisan Budaya tempe Tersama Diaspora Pada waktu Pada zaman kolonial Juga itu ya Misalnya dengan Menciptaan kolonisasi Kolonisasi pembuat Seperti perpindahan Orang Jawa ke Lampung Orang Jawa ke Manadeli Dan nanti juga Penyebaran Dengan tadi Pembukaan Industri-Indusi Kolonial Yang di luar Negeri Termasuk Yang ada di Amerika Di Suriname Orang Jawa Kan Dibawa Menjadi Pekerja Tebu di sana Biasanya itu Terbawa juga Tempe menjadi Makanan yang Handy Yang gampang Dibawa Ya ikut termasuk Saya kira Orang Suriname Juga kenal betul Dengan tempe Dan oleh karena itu Menyebar di Suriname Dan nanti juga Sampai ke negeri Belanda Itu Ya Dan juga nanti Di tempat-tempat lain Yang terjadi Pada awal Abad 20 Besar andil Teman-teman diaspora Ketika mereka pergi Keluar negeri Baik sebagai pelajar Atau bekerja Dan yang lain-lain Mereka turut serta Membawa budaya tempe Nah kemudian Apakah Niatnya memang Untuk menunggu kebutuhan sendiri Karena kangen Gitu ya Nah lama-lama Kemudian Apa juga Menguntukkan secara ekonomi Berproduksi lah Gitu kan Bahkan orang-orang lain Juga ikut membeli Yang bukan orang Indonesia Orang-orang asingnya Yang di negara Bersangkutan Juga Ikut Membeli produk tersebut Sehingga dengan demikian Budaya tempe Menjadi Semakin Mengglobal Warisan budaya tempe Memberi manfaat Dalam kelestarian lingkungan Dan kesehatan Sebagai makanan super Nilai tambah tempe Adalah kandungan gizinya Yang setara Dengan protein hewani Dengan harga Yang lebih terjangkau Nah kemudian Belakangan lagi Didukung oleh Suatu gerakan baru Yang namanya Global Planetary Health Diet Itu adalah suatu gerakan Untuk mengurangi Sebanyak mungkin Konsumsi hewani Memperbanyak konsumsi Nabati Untuk kesehatan Warga Penduduk dunia Dan juga untuk Kesehatan planet kita Jadi Dengan kita menerapkan Apa namanya Planetary Healthy Diet ini Maka Yang terselamatkan Bukan hanya penduduknya Jadi sehat Tapi juga Bumi Dan seisinya Nah itu Gerakan-gerakan yang Paling Yang baru Tempe dikonsumsi oleh Ratusan juta penduduk Indonesia Dalam kehidupan sehari-hari Ini tentunya Memiliki dampak Terbukanya peluang Dan lapangan kerja Di masyarakat Saat ini Di Indonesia Kurang lebih terdapat 170 ribu unit UKM tempe Sebagian Mereka adalah Anggota kooperasi Sebagian juga tidak Dengan melibatkan Tenaga kerja langsung Sekitar 1 juta orang Dan Mereka ini adalah Para pahlawan kita Karena mereka Bekerja Di tengah malam Memproduksi Suatu produk Yang tampaknya sederhana Ini Tapi memiliki Nilai gizi Yang luar biasa Dan juga menyehatkan Dan nilai tambahnya Juga tidak kalah penting Yaitu 14 triliun rupiah Itu baru nilai tambah Dari kedelai Menjadi tempe Belum lagi Nanti dari tempe Menjadi produk turunannya Seperti produk Generasi 1 Generasi 2 Dan generasi 3 Kemudian tempe Juga saat ini Sudah berhasil Di ekspor Oleh beberapa UKM kami Dan itu juga Memberikan nilai tambah Tersendiri Jadi saat ini Kita sudah Berhasil Mengekspor Budaya tempe Ke mancanegara Hadirnya tempe Hadirnya tempe di meja makan Setiap rumah tangga Masyarakat Indonesia Berupakan bukti nyata Kelestarian warisan Budaya tempe Dan tak akan lepas Dari bangsa Indonesia Tempe sebagai Living heritage Telah diterima Oleh berbagai Lapisan masyarakat Dan akan terus Ditransmisikan Dari satu generasi Ke generasi Berikutnya Dalam istilah Jawa Dikenal dengan Deleng Simbo E Atau Pak E Yang berarti Belajar dari Ayah dan ibunya Pendekatannya itu Disini itu Sebenarnya bukan industri Tapi lebih ke Pendekatan Pemenuhan Kebutuhan Protein Di tingkat keluarga Jadi masing-masing keluarga Rata-rata disini Punya skill Untuk Membuat tempe Berdasarkan Kacang-kacangan Yang ditanam Di ladang Masing-masing Kenapa misalnya Tempe poro Dikembangkan disini Karena pastinya Poro Pasti banyak Disini Nah itu kan Sumber daya Yang kita miliki Sumber daya alam Yang kita miliki Dulu itu Pewarisan pengetahuan Itu dulu dilakukan Oleh keluarga-keluarga Kelestarian warisan Budaya tempe Juga hadir Dari proses Bekerja dan belajar Kepada Perajin tempe Yang telah eksis Lebih dahulu Dalam dunia tempe Itu ada Budaya yang nger Mas Jadi selama saya Menggeluti Dalam dunia tempe Itu udah ada Sembilan orang Yang belajar pada kita Jadi Menurut kita Nggak masalah Orang belajar pada kita Terus kemudian Mendirikan Usaha sendiri Itu udah masalah Bagi kita Dan mungkin ya Mengerasi-mengerasi tempe Yang lainnya Selain itu Selain itu Kelestarian dan transmisi Warisan budaya tempe Juga lahir dari Gelidik Atau jalan sendiri Dengan model Pembelajaran masa kini Seperti di sekolah Pagesangan Di Dusun Wintaus Gunung Kidul Yogyakarta Yang turut melestarikan Budaya tempe Mulai dari pertanian Bahan baku tempe Anak-anak dan remaja Di sekolah informal ini Dikenalkan teknik pertanian Bahan baku tempe Yang tersedia di lingkungan Desa mereka Salah satunya Kacang Koro Siswa sekolah Pagesangan Juga belajar Membuat tempe Dengan kearifan lokal Jadi masalahnya itu Karena sekolah umum Sekolah formal Sekarang itu Berjarak Berjarak dengan kebudayaan Berjarak dengan kehidupan Sehari-hari Nah makanya Sekolah Pagesangan Ingin mengambil peran itu Menjadi media Media perantara Media belajar Untuk mempelajari lagi Bagaimana cara hidup Bagaimana cara kita bertahan hidup Dan bagaimana Menggunakan cara-cara Yang sudah Diwariskan Diwariskan Dikembangkan Oleh nek moyang Mulai dari benih Lahan Kemudian cara bertanamnya Itu kita sudah punya Pengetahuan dan skillnya Gitu Dan itu yang Seharusnya dilestarikan Sehingga itu menjadi Bahan materi belajar Di sekolah Pagesangan Ada juga pelestarian Warisan budaya tempe Dengan pemberdayaan Masyarakat pesantren Dan secara modern Melalui edutainment Bahkan Berbagai universitas Di Indonesia Terlibat dalam Pendampingan petani Untuk pengadaan Bahan baku Pendampingan Perajin tempe Serta dalam Penelitian Dan pengembangan Olahan tempe Demi kelestarian Warisan budaya tempe Forum tempe adalah Suatu Apa namanya Institusi Yang aktif Melakukan pembinaan Baik kepada Perajin Dalam artian Yang sudah lama Berproduksi Maupun orang-orang baru Yang ingin Memproduksi tempe Dan juga kepada Konsumen Supaya paham apa Nilai gizi Dan hasil dari tempe Secara berkala Kami mengadakan Pelatihan-pelatihan Dan pelatihan-pelatihan Itu diikuti oleh Teman-teman diaspora Maupun orang-orang asing Yang memang Sengaja datang ke Indonesia Untuk belajar tempe Jadi saat ini Kami punya Pengalaman Bagaimana melakukan Training Kepada orang Dari Eropa Orang Australia Orang Amerika Dan akhirnya Mereka kembali ke negaranya Mereka juga Memproduksi Dan melanjutkan Budaya tempe ini Dengan cara begitu Maka budaya tempe Sekarang dikenal Di 27 negara Di dunia Jadi saat ini Kita sudah Berhasil Mengekspor Budaya tempe Ke manca negara Bukan hanya Kita mengimpor Budaya orang Tapi kita juga Terbukti Mampu melakukan Budaya tempe Dengan demikian Tempe bisa Makin dikenal Bukan hanya Di 27 negara Mungkin ini akan Bertambah lagi Negaranya Dan negara Tentu memiliki Andil dalam Pelestarian Warisan budaya tempe Pembangunan Pembangunan lumbung Pangan Pembangunan puluhan Bendungan Serta pembentukan Badan pangan Nasional Merupakan kebijakan Pemerintah Dalam sistem Ketahanan pangan Termasuk Ketersediaan Bahan baku tempe Yang berkelanjutan Kisah tempe Yang dimulai Sejak abad ke-16 Memang sudah Tersurat Dalam karya Sastra Jawa Serat Centini Dan hingga Kini Masih lestari Dan menjadi Living Heritage Di Indonesia Dan dunia Budaya tempe Maksudan Kembalan Hari Indonesia Untuk Dunia Pembangunan 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 Pembangunan